Sabun-sabun mandi yang manis tapi fruity gitu loh Enak banget Ini adalah nomor satu favorit aku Kenapa? Karena meluku wanginya tuh yang paling pas Untuk masuk ke semua orang gitu loh Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Roto Delia dan kalau kamu baru disini Welcome Di video kali ini aku mau review perfume-perfumenya dari Salsa Mereka tuh affordable banget Tapi kualitasnya meluku bagus Dan sekarang kita bakal bahas satu-satu perfume-nya Aku udah punya 4 wangi dan meluku karakter tiap wanginya tuh beda-beda Jadi nanti aku bakal kasih tau juga favorit aku yang mana Langsung aja ke videonya Nah ini dia parfumnya Jadi dia tuh ada 4 wangi dan wangi-wanginya tuh terinspirasi oleh bunga-bunga Tapi tenang aja wangi-bunganya tuh bukan wangi yang menyengat gitu ya Tapi wangi yang calming gitu Nah dia ini isinya 60ml Packagingnya kaca loh Terus harganya tuh under Rp40.000 Jadi meluku oke banget Untuk ketahanannya dia clean 6 jam Tapi tenang aja kan bentuknya tuh slim ya Jadi tuh ini tuh enak banget loh Dibawa kemana-mana Ke makeup pouch Tas mini Even ke kantong tuh meluku masih masuk-masuk aja sih Jadi ini ya Wangi pertama Spring Sakura Ini kita spray dulu Nah untuk Spring Sakura ini Ini adalah nomor 1 favorit aku Kenapa? Karena meluku wanginya tuh yang paling pas Untuk masuk ke semua orang gitu loh Dia tuh bener-bener ngegambarin kayak cewek social butterfly Yang kemana-mana minggal tuh masuk gitu Bener-bener orang yang sociable Orang yang kemana-mana masuk Pokoknya tuh wanginya enak deh Wangi yang bener-bener masuk ke semuanya Untuk top notes, middle notes, sama dry down-nya Aku tulis aja ya Wanginya netral Wanginya gak tajam Menurutku kalau misalnya kalian mau beli satu Kalian bisa coba dari Spring Sakura ini ya Wangi kedua Sweet Magnolia Ini kita spray dulu Ya yang Spring Sakura tuh fresh Kalau misalkan Sweet Magnolia ini Dia tuh ada ke arah manisnya Sabun-sabun mandi Yang manis tapi fruity gitu loh Enak banget sih Sweet Magnolia ini juga Apa sih bedanya Spring Sakura sama Sweet Magnolia Secara karakter menurutku Spring Sakura ini tuh kayak cewek-cewek pri gitu Kalau misalkan Sweet Magnolia ini kayak cewek kue Karena ada hint manisnya Wangi berikutnya Ini ada Dandelion Ini aku spray dulu Nah wangi si Dandelion ini Menurutku aku tuh sering nyium dia Di kawasan ketika aku bekerja Kayak jadi lebih kayak ke office woman gitu loh Sebenernya wanginya ya Kalau kalian mau bedain parfum kalian Misalkan ini jadi parfum kerja Terus yang lainnya tuh kayak Sweet Magnolia Buat parfum jalan-jalan Itu bisa banget juga Wangi terakhir ini ada North Peony Ini kita spray dulu Pokoknya dicium-cium-cium Terus pokoknya dia tuh powdery gitu Bener-bener yang dari tiga tadi tuh Gak terlalu powdery Cuman si North Peony ini tuh Bener-bener powdery banget Dia base notes-nya ada vanilla sama emas Jadi sebenernya dia tuh menurutku Lebih cocok buat kayak dinner date gitu Dipake buat malem-malem Kalau misalkan buat siang-siang Bisa yang tadi antara Spring Sakura Atau Sweet Magnolia Buat kerja bisa si Dandelion Dan buat dinner date bisa si North Peony Nah udah sih segitu aja sebenernya Kalian kalau mau beli produknya Udah aku taruh di bawah Kalian kalau mau beli satu wangi dulu Aku rekomendasiin antara Sweet Magnolia Sama Spring Sakura Maupun dua wangi ini tuh sangat masuk ke hidung semua orang Kayak masuk ke selera semua orang gitu Kalau misalkan kalian mau ada manisnya Sweet Magnolia Tapi kalau misalkan kalian mau pure fresh Itu Spring Sakura aja Oke, that's all for this video Semoga video bermanfaat And as always, kalau misalkan kalian suka videonya Jangan lupa untuk like, subscribe Dan next video mau video apa lagi nih? Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye Bye